Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi semuanya Tidak terasa kita melanjutkan pertemuan berikutnya pada hari ini ya Kita akan belajar materi selanjutnya Tapi untuk pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar Penuh keberkahan Bapak minta seperti biasa Ketua kelas untuk memimpin kelas dan memimpin untuk berdoa bersama Bapak persilakan Sebelum memulai pelajaran Mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing Berdoa mulai Berdoa selesai Oke Terima kasih Bapak ucapkan kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa Semoga memang kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini benar-benar penuh keberkahan Dan lancar ya Iya gak? Iya Oke Selanjutnya Bapak ingin absensi nih Absensi kehadiran Tapi Bapak langsung aja deh tanya Siapa yang gak hadir? Ada yang gak hadir? Siapa kelompok yang gak hadir? Ada yang gak hadir? Kelompok dua pak Kelompok berapa? Kelompok dua Kelompok dua ya Oke kelompok dua Siapa yang gak hadir? Ezhar pak dia izin Izin kemana dia? Dia mengikuti kegiatan mewakili sekolah Sekolah oke Satu orang yang tidak hadir ya Baik Berarti absensi sudah Satu orang Bagus Dia tidak hadir tapi mengikuti kegiatan mewakili sekolah Oke Pada hari ini juga Bapak ingin seperti biasa Pasti kalian gak lupa lah Cek sound Bapak ya kan Atau ada yang lupa? Enggak lah ya Cek sound Bapak Supaya kalian itu memang benar-benar siap belajar Kalau Bapak bilang fisika Kalian jawab dengan dua tangannya Menya Tangan Dua tangan ya Jangan satu Oke dua tangan Oke Bapak mulai Fisika Menya Yang kedua harusnya agak kuat nih Satu dua tiga Tiga fisika Masih belum Terakhir nih habis-habisan suaranya ya Kayak Bapak nih Hampir habis juga suaranya nih Satu dua tiga Fisika Masih Oke tepuk tangan buat kita semua Oke Nah Kalau sudah seperti itu Berarti kalian sudah siap untuk belajar pada hari ini Ya Kalian sudah siap untuk Menerima ilmu yang akan Bapak bagikan Kalian juga nanti mencari Juga bersama-sama Kita mencari ilmunya ya Oke Nah Kalian sudah lihat di depan Materi kita itu tentang Fluido statis Tepatnya pada Tekanan hidrostatis Ya nampak ya Bisa baca semuanya Bisa baca kan Kalau belum bisa Berarti kalian Belum tamat SD semuanya nih ya Nih Oke Nampak gak gambar ini Nampak ya Apa Ada yang tau ini gambar apa Ini gak Berarti dirumahnya gak ada nih Temannya aja lah Itu gambar apa tuh Itu tempat Penyimpanan air Penyimpanan air Atau nampung Air Dirumahnya ada gak Tidak ada Tidak ada Tidak ada Pantas agak ragu-ragu Jawabnya ya Oke Nah ini Sudah dijawab oleh Rafi Betul Itu tempat penyimpanan air Atau penampungan air Ternyata dia juga tidak ada Makanya agak ragu-ragu ya Yang tadi jawab Firda Dia bertanya mungkin Gak ada juga di rumahnya Atau ada Gak pernah lihat Biasanya kan posisinya Dia yang Ada di rumah Dimana letaknya Di atas Kemudian Di depan rumah Di depan rumah Di belakang lah ya Gak mungkin depan rumah ya kan Nah Dari gambar ini Bapak ingin bertanya ini Kenapa Coba kalian lihat itu Fokus Di sini nih Kerannya nih Kenapa kok kerannya itu Di posisi ini Kalau di atas Dan keluar airnya Apa-apa Nah ini Siapa-siapa Coba ulang Ulang ya Apa nih Kalau di atas Airnya gak keluar Kalau di atas Airnya gak keluar Kocak ya Ini memang Pelawak kita di kelas ini ya Ada lagi Ada lagi Ada lagi Kalau di sini Airnya gak habis pak Gimana-gimana Coba ulang-ulang Kalau kerannya di tengah Airnya gak habis Oh berarti ada sisanya ya Oke Siap-siap Bagus-bagus Ya mulai di sana Di sini agak bener lah Di situ ya Oke Baik Kalian sudah Menjawab Pertanyaan yang bapak Ajukan Bapak sudah Memberikan pertanyaan tadi Awal di keran Ada yang menjawab Kalau di atas ya Kan gak mungkin juga Di atas Ngapain Memang benar-benar Menyimpan air abadi Namanya ya Gak keluar-keluar Nah tadi dijawab juga Sama agung Di tengah Kalau di tengah Juga gak habis Bagus Itu jawaban-jawaban Yang sudah mulai mengarah ya Tepuk tangan dulu Buat mereka berdua Baik Nanti kita Di akhir pembelajaran Akan coba Meluruskan Atau menguatkan Atau lebih Jelas lagi Jawabannya sesuai Dengan pembelajaran kita Pada hari ini Tentang gambar Yang bapak sajikan Ya Oke Ya Siap Nah Gambar sudah Bapak ingin Menyampaikan materi Pembelajarannya sedikit nih Ini dia ya Ada pertama itu Adalah Fluida statis Atau Hidrostatika Yaitu ilmu Yang mempelajari Tentang fluida Atau zat alir Yang Diam Jadi sebenarnya Dia ada dua kata Hidro itu air Statika itu Diam Berarti zat alir Yang diam Zat alir itu ada Berapa Ada satu cair Satu lagi Gas Padat bisa mengalir juga Cuman kan gak mungkin Coba kalian bayangkan Kalau kalian bicara mengalir Hujan itu Padat semua Balik sekolah Benjol-benjol Kepala kalian Ya kan Makanya zat alir itu Kalau gak cair ya Gas Nah itu dia Kemudian Tekanan hidrostatis Fokus kita itu Tekanan yang dialami Oleh suatu benda Di dalam suatu fluida Oleh zat cair Di atasnya Intinya Nah itu tekanan hidrostatis Itu tekanan yang dialami Benda yang Berada di dalam Air Kalau benda itu Sudah masuk di dalam air Akan merasakan tekanan Namanya tekanan Hidrostatis Nah hari ini Kalian akan Dalami lebih dalam Melalui kegiatan kita Ini materi Pembelajarannya Cara umum ya Nah ini tujuan Pembelajarannya Jadi tujuannya Ngapain Supaya kalian itu Jelas Tidak Tersesat Atau disini Ada pemuda-pemudi Tersesat Tidak ada ya Tidak Heikal tersesat Tidak Tidak Alhamdulillah Nah Yang pertama Tujuannya adalah Melalui kegiatan Pengamatan Video ilustrasi Serta tanya jawab Bersama guru Siswa secara kritis Kreatif Dapat Mengimplementasikan Konsep tekanan hidrostatis Dalam kehidupan sehari-hari Contohnya apa tadi Bapak kasih gambar itu Itu Penerapan kita Di kehidupan sehari-hari Ya Yang kedua Melalui kegiatan Pengamatan video Ilustrasi Dan diskusi Nanti kalian ada diskusi Tadi kan tanya jawab Udah Secara kritis Dapat menganalisis Konsep tekanan hidrostatis Jadi kalian bisa menganalisis Nanti melalui Udah nonton Ada diskusi Kalian bisa analisis Kemudian berikutnya Melalui kegiatan Diskusi kelompok Secara kritis Dapat memprediksi Pengaruh Kedalaman tekanan hidrostatis Ya Jadi nanti Melalui diskusi kelompok Kalian memprediksi Atau memperkirakan Atau dibilang namanya Hipote Hipotesis Apa kira-kira Jawaban sementara Nah gitu Kemudian berikutnya Melalui kegiatan diskusi Kelompok Secara kritis Siswa dapat Mengumpulkan informasi Mengumpulkan informasi Terkait konsep tekanan hidrostatis Nanti Bapak berikan kalian Kebebasan Sesuai dengan gaya belajar Ada yang suka dengar Nanti dengar Cari informasinya Ada yang suka nonton Nonton Ada yang suka baca Boleh baca buku Boleh cari di Internet Nah itu dia Kemudian berikutnya Yang kelima Setelah kegiatan diskusi Kelompok Siswa secara komunikatif Dapat Mempresentasikan Nah nanti Secara acak Bapak akan minta Satu kelompok Untuk menampilkan Hasil kerjanya Kira-kira Seperti itu Tujuan pembelajarannya ya Nah Ini mekanismenya Kurang lebih Hampir mirip dengan tujuan Pertama Bapak sudah memberikan Materi singkat Udah Tadi di awal ya Udah semua kan Udah ada tau ya Materi secara Singkatnya ya Kemudian mengamati Ilustrasi video Udah belum Udah belum videonya Belum Dari tadi Ini berarti memang Belum ini ya Udah makan belum Udah Kurang banyak Kayaknya makannya Oke 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 Nah nanti kita lihat video Baru Bapak memberikan LKPD Guru memberikan Link video Nanti Bapak kasih linknya Kemudian Memulai mengamati video Kemudian siswa Kalian mulai mengisi ya Kalian cari dulu Jawaban-jawabannya Sumbernya Sumbernya itu Dari segala sumber Kemudian kalian jawab Kemudian memantau Bapak akan manto kalian Nanti ini Mana tuh ada yang Ngantuk-ngantuk Yang bahaya ya Rupanya tidur Di kelas ini Kemudian 8 Ini Mempresentasikan Nanti dipresentasikan Nah Nah ini dia videonya ya Bapak ingin Memperlihatkan kalian video Bapak harap kalian nontonnya tuh Kayak nonton di Bios Pernah nonton Bioscom gak sih Pernah Enggak pernah ya Zil Kasian Sabar-sabar ya Sabar Sabar Nah ini kita nonton ya Nah Kalian nonton Kalau di Bioscom Itu kan orang nonton Udah bayar Pasti dia maunya Enggak rugi Fokus Nah kayak gitulah Bapak Berharap kalian nontonnya Amati dan cermati video ini Kita akan saksikan bersama Ini dia Videonya Sampai jumpa 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 selamat menikmati 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 pulau jen jendai ada yang tahu di mana di laut ya pasti pulau di laut belum pernah sampai jendai belum ini salah satu ikon di nottuna ya baik nama-namanya sudah kelompok sudah Bapak bagikan LKPD juga sudah Bapak bagikan berikutnya Bapak ingin bagikan lagi link videonya supaya agar lebih fokus lagi kalian mengerjakannya baik ya oke Bapak bagi lagi linknya oke siap sudah Bapak kirim oke oke untuk link sudah Bapak bagikan kalian bisa cek linknya di grup ya Bapak kirim sebentar udah dapat semua linknya kalau belum Bapak coba ulangi lagi ya Bapak kirim oke itu linknya ya nah udah Bapak kirim linknya melalui grup WA juga sekarang silakan kalian melakukan diskusi tapi pertama cari dulu informasi jawaban secara mandiri sesuai dengan gaya belajarnya yang suka denger silakan denger ada yang Oh yang suka denger udah siap-siap bawa handset ya bagus sudah bawa handset yang suka baca silakan baca yang suka nonton nonton ya cari link silakan mulai untuk mencari informasi melengkapi LKPD yang sudah Bapak bagikan oke kelompok ini siapa Oh Alifa yang pakai handset ya Alifa memang suka denger ya nah berarti sesuai kelompok-kelompok apa tadi namanya Jole siapa yang denger Oh NT si gelpin ya gelpin katanya dari keturunan air up bukan ya bukannya Oke siap siap-siap siap kemudian kelompok ini lagi kelompoknya yang baca siapa nonton Friska ya Friska Friska memang suka denger-dengar gitu Oh siap bagus yang baca siapa yang membaca-baca nih Aikal baca buku internet juga nih Dinda Oh lagi browsing ya Dina ya bagus nyari-nyari jurnal itu ya bagus-nyari Oke Bapak persilakan kalian untuk silakan berdiskusi mencari jawaban dulu ya nanti kita kalau ada pertanyaan terkait LKPD silakan tanya jangan ragu-ragu Ayo coba diskusi nanti kalau udah dapat informasi diskusi dengan baik ada kendala kelompok Jole nggak ada ya laptop aman ya baterainya sudah full belum itu udah ya cabut aja nanti takut meletup ya apa Gapteg nggak boleh gitu ya Zila Gapteg ya eh 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 di gimana nih eh eh yang nomor satu tuh eh tuliskan kondisi awal kapal soalnya tidak jauh dari permukaan di atas kemanekan gimana kondisi kapalnya tidak tidak jauh dari kendaraan manau yang di permukaan di permukaan yang gimana yang di awal yang di awal yang lucakan itu ya ya yang matang berat sudah mulai retak ya kalau di tengah ada Hacu kalau yang itu apa namanya pertengahan ya di pertengahan lagi gimana mulai sudah mulai retak ya mulai mulai yang ini ini ada pertanyaan masih diskusi ya ya pertahankan diskusi mulai-mulai ada tekanan itu udah dasar kan pertengahan tadi yang kuning udah mulai rusak 60% perusahaan 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 ya kelompok ini bagus ya lagi diskusi sudah sampai di mana Bapak cek baru jawab ini ya sini baru ini ya baru ini ya baru itu baru buka yang ini ya Oke masih mencari ya ya lagi nyari jawaban oke siap-siap bagus-bagus ketik ya ini sambil diketik disini sambil ditulis ya untuk disitu ya tulis ya tulis jawabannya disini ya oke siap bagus-bagus siap bagus-bagus cia nyari apa baca atau ke baca siapa yang browsing yang browsing oh Vali bagus Vali YouTube cari-cari di internet juga boleh oke oke kelompok ini gimana sudah sampai nomor berapa ngerjakannya gimana gimana nomor empat ya mantap bagus ini kelompok ini luar biasa bagus sekali bagus itu nanti ada yang diketik sini ada ditulis tangan ya takutnya laptop ngeheng kan ada cadangan bagus-bagus pangkat 2 iya pangkat 2 oh pangkat 2 ini kita mau dipangkatin 2 ya iya ini nih eh ya kalau mau ngilangin ya oke bagus eh kita perlu belajar lagi nih main wordnya ya tapi gak apa-apa bertanya ya selamat menikmati 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 udah selesai atau tinggal sedikit lagi sedikit lagi nanti kalau udah selesai bilang aja Pak udah selesai ya Oke kelompok ini apa nama kelompoknya ayo-ayo jendai jendai tahu enggak dimana posisinya jendai kalau kalian pernah ke Batu Kasah atau depannya tuh ada pulau kemudi sebelahnya itu jendai jendai Bapak ada pernah camping sana mumpung muda tuh berjalan-jalan ya nih ngomong-ngomong dan sampai nomor berapa ngerjakannya selesai mantul putang oke oke ikutnya eh Bapak ingin menanyakan kelompok ini ya bagaimana kalau ini udah selesai sudah masih pada ingat nama kelompoknya apa ayo coba serentak 123 semua siapa yang udah sampai Senua siapa coba angkat tangan yang udah belum 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 pernah Oh di semua udah Firda udah sampai dia kan anak bau pendatang ya Oh Sinti ada pernah sampai belum Andrew dia anak Sedano belum sampai beda beda ini ya beda ini udah selesai oke kan udah itu tapi masih nulis tuh Oh catat merapikan lagi ya siap-siap bagus-bagus-bagus fokus lagi ya kalau bisa kasih jawaban yang terbaik jangan kasih sesuatu yang terbaik hanya pada pacar tidak punya pacar Oh Alhamdulillah jadi gaya potongan rambutnya kayak mau ikut tentara tentara atau biksu diksu aja kocak-kocak ya selamat menikmati ya selamat menikmati ya selamat menikmati ya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih waktu yang sudah siap untuk cek lagi, 2 menit lah ya, memastikan jawabannya benar atau sudah sesuai ya. Itu minumnya banyak-banyak, biar makin itu. Terima kasih. 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 Baik, Bapak Akin Mastikan yang sudah selesai Tambah lagi Kelompok ini sudah selesai? Sudah Sudah ya? Sudah selesai Yang kelompok tadi Menambahkan Kelompok apa ini? Sudah Sudah selesai? Sudah Alhamdulillah Kelompok apa namanya? Masih ingat enggak? Sudah Sudah selesai? Sudah Oke Bapak ulang lagi kelompok terakhir nih Sudah selesai ya? Sudah 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 selesai? Sudah Oke, bagus Kalau sudah selesai semua kelompok Iya Kalau sudah selesai semua kelompok Maka Bapak minta waktunya ngapain nih? Waktunya persen Persentasi Atau menampilkan hasil karya Oke ya Aduh Ini ketawa Itu bagian sana itu tidur ya? Enggak ya? Oh enggak Mungkin saking fokusnya sampai tertidur Iya Nah Nah Untuk presentasi Bapak ingin presentasi ini Hanya satu kelompok Perwakilan saja Agar tidak memakan waktu Nah nanti Kalau ada perbedaan Atau pertanyaan Dari kelompok yang lain Kita persilakan Supaya lebih Waktunya itu lebih efektif Bapak minta perwakilan kelompok Untuk Hom Pimpa Halayung Gambreng Tau kan? Bapak minta Kelompok Senoa dulu maju Siapa perwakilan? Inilah dia Si Andrew dari Gua Senoa Berikutnya Dari kelompok Sahi Satu orang Iya Alifa ya Hom Pimpa tau ya Hom Pimpa Rambutnya bagus ya Gampu Berikutnya Kelompok Jolek Iya Silahkan perwakilannya Teketek Kelompok Jendai Disini ya Bapak Kalian tangannya disini Hom Pimpa ya Biar tidak nampak Rekanya Hom Pimpa Halayung Gambreng Keluar Mau keluar atau maju? Keluar Keluar lah Sip Pingin maju Kalian kan? Iya lah Pingin kan? Hom Pimpa Halo gam Aduh Aman ya Dia tidak berniat Memaju ternyata guys Sekarang sweet Satu Dua Tiga Mau Maju Atau nunjuk Nunjuk Menunjuk Menunjuk mereka Si dia suka menjolimi Temannya sendiri Ternyata ya Oke Silahkan duduk Oke Alifa yang maju Bapak Persilahkan Berdiri disini dulu ya Untuk mempersentasikan Untuk kelompoknya Boleh tolong kirim Grup Di grup Oke Oke cepat Sudah dikirim ya Oh sebentar Sudah dikirim Oke sebentar Tolong Arahkan Ke Ininya LKPD Hasil jawabannya Oke Sudah Bagus Ini kerjasama kelompok yang baik Nah Bapak Persilahkan Waktu dan tempat Untuk kelompok sahi Yang diwakili oleh Ada kenal gak Kenal namanya siapa Siapa namanya Alifa nanti Sekalian perkenalkan Namanya Dari kelompok mana ya Untuk Mempersentasikan jawabannya Waktu dan tempat Bapak Persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Berdiri saya disini Atau mempersentasikan tentang tekanan hidrostatis Nah yang pertama Kita Merumuskan Hipotesisnya Atau dugaan Sementara Yang Masalahnya Diberakan Nah jadi Setelah saya berdiskusi Dengan Kompok saya tadi Hipotesis yang kami Dapatkan adalah Kapasalam Itu jika Semakin Dalam Maka dia Nanti akan Semakin Hancur Nah Lanjut Nah ini adalah Kami Kami sudah Mengumpulkan data Apa informasinya Nah disini Ada Tuliskan Kondisi awal Kapasalam Ketika posisi Tidak jauh Dari Pemukaan Jadi disini Kondisi kapasalamnya Itu dia masih Byback saja Masih Belum Mengalami Perubahan Atau masih utuh Ketika posisinya Tidak jauh Dari Pemukaan Nah yang kedua Bagaimana Kondisi kapasalam Ketika sampai Pada pertengahan Kedalam laut Nah disini Kondisinya itu Dia udah mulai Agak Udah patah Udah mulai Hancur Dengan Kemampuan Bergeraknya pun Sudah mulai Berkurang Ketika dia itu Sudah sampai Di pertengahan Laut Lanjut Yang ketiga Nah yang ketiga Ini Bagaimana Kapasalam itu Ketika sampai Di dasar Kedalam laut Nah jadi Kondisi Kapasalam ini pun Sudah mulai Sudah hancur Berkeping-keping Ketika sampai Di dasar Laut itu Oke Selanjutnya Bentar Baik Sudah Untuk Perwakilan Dari kelompok Alifa sudah Menjelaskan ya Alifa ya Bapak minta Kelompok lain Untuk bertanya Mungkin Siapa yang ingin Bertanya Biasanya Siapa Siapa Bertanya Siapa Ada yang mau bertanya Bapak mulai dari Kelompok Senoa dulu Ya Bapak Persilahkan Pertanyaannya apa Bila disini Bila disini kami Bukan ingin Tapi lebih Keberikan pendapat Atau diskusi Untuk yang pertama Itu menurut kami Ada saat di atas Perbukaan Air Kapasalam itu Tidak pecah Karena Tidak ada tekanan Hidrostatif Bagaimana Alifa Silahkan tanggapi Jawabannya Atau Pendapatnya Dari kelompok Alifa Ya jadi Sebenarnya Bukan gak ada Enru Dia ada Tapi dia itu Sangat kecil Tekanan hidrostatis Oke Seperti itu Sudah bisa Dipahami Enru Ya bisa Oke Bukan tidak ada Tapi ada sangat Kecil Atau sedikit Atau tidak besar Oke Berikutnya ada lagi Yang ingin Menanyakan Apa Kelompok apa Jolet Silahkan berikan pertanyaannya Apa pertanyaannya Apa penyebab kapasalam Mulai jatuh Dan tidak terkendali Oke Apa Coba ulangi Apa Apa penyebab kapasalam Mulai jatuh Dan tidak terkendali Oke Dia mulai jatuh Dan tidak terkendali Coba Alifa Berikan jawabannya Oke Jadi Kalau misalkan diskusi Itu Karena Mesinnya itu Sudah mati Nah terus Nanti dia makin lama Dia makin ke bawah Sampai Ketengahan Dasar Dalaman laut Karena mesinnya mati Mati Oke Karena mesinnya mati ya Bagaimana Bisa diterima jawabannya Ada yang ingin nambahkan mungkin Oke Apa yang dinambahkan Berbeda Menurut saya Dari kelompok Alifa Sudah benar Tetapi Selain adanya Tekanan hidrostatis Gaya gravitasi Juga sangat mempengaruhi Sehingga Serpihan kapal selam Kembali ke dasar Karena adanya Gaya gravitasi Jadi Yang mempengaruhi Mesin mati Itu Gayanya Dorongnya gak ada Kemudian Dia gravitasi ya Makanya dia Ke bawah semua Bagus sekali ya Tepuk tangan dulu Untuk kita semua ya Oke Itu dia ya Bagus Bapak suka seperti ini Ada pertanyaan Sudah dijawab Sama kelompok Alifa Sudah ada pertanyaan lagi Dijawab lagi Pertanyaan lagi ya Berikutnya Sip Nah Oke Sudah cukup ya Untuk ini Pertanyaannya sudah Sudah dijawab Bapak persilakan Kelompok Alifa Silahkan duduk Duduk dulu Jangan kasih tepuk tangan dulu Biar dia santui Baru kita kasih Tepuk Tangan Oke kita berikan tepuk tangan Untuk kelompok Sahi Oke Baik Tidak terasa ya Kita sudah sampai Jawaban Berikutnya Nah Berikutnya Bapak ingin Minta ini Menyimpulkan Pada Kan sudah Melakukan Kegiatan Menjawab LKPD LKPD nih Tadi sudah Sudah dijawab juga Nonton Dari nonton video nih Ada gak Kelompok yang bisa Menyimpulkan Biasanya Ini Kepada berebut nih Siapa yang siap nih Mana Siapa Kira-kira Mau siapa kalian Najwa ya Iya Najwa Jarang dia bisa Berbicara Oke Silahkan Najwa Menjelaskan Kesimpulannya Tentang Pembelajaran Kita pada hari ini Terkait LKPD Kesimpulan yang dapat Didapat Ketika Kapal selam Masih di permukaan laut Kapal selam belum sepenuhnya hancur Ketika masuk lebih dalam Kapal selam akan mulai rusak Karena Ketika Kedalaman laut Makin dalam Maka tekanan hidrostatisnya Akan semakin besar Sehingga pada saat Kapal selam Masuk ke dasar laut Maka Sudah tidak utuh lagi Dan menjadi sepihan-sepihan kecil Betul Bagus Bagus Apa saja yang mempengaruhinya Tualifat tambahannya Tadi Yang dibilang temannya Gaya gravitasi juga Mempengaruhi Dan Tidak ada Gaya dorong dari kapal Tersebut Karena mesin sudah mati Oke Siap Tepuk tangan dulu Untuk kelompok ini ya Baik Sudah Ternyata Sudah dijawab Terkait ini Kita Masuk Baru pada tahap Kegiatan penutup kita Tapi sebelum Bapak menutup Pembelajaran pada hari ini Bapak ingin nanya dulu Kira-kira Hasil kalian Mengerjakan LKPD Tadi sudah terjawab ya Kurang lebih Sama ya Sudah disimpulkan tadi Sama Siapa namanya Najwa Sampai lupa ya Oke Bapak ingin menanyakan Bagaimana Pembelajaran pada pagi hari ini Tentang fisika Menyenangkan atau tidak Kedepan ingin belajar Seperti ini gak Siap ya Nah Bapak ingin Sudah ini Kita ingin Menyimpulkan dulu deh Menyimpulkan Pembelajaran pada pagi hari ini Masih ingat gak tadi Di awal Bapak Menampakkan gambar video Tangki air Masih ingat ya Nah itu dia ya Tapi sebelum itu Bapak ingin cek dulu Untuk meluruskan miskonsepsi Bapak ulang Tadi kan ada Andrew bertanya Itu tuh miskonsepsinya Dia bilang Pak waktu posisi Di permukaan laut Kapal selam tuh Tidak mengalami Tekanan hidrostatis Alifa menjawab Ya kan Ada cuman Sangat kecil Nah itu miskonsepsi Yang salah ya Padahal Bukan tidak ada Ada tapi kecil Nah berikutnya Bapak kembali lagi Ke gambar yang Tadi di awal Gambar itu Tangki Bisa gak ada yang ini Kira-kira kalau semakin Dalam makanya Tekanannya itu semakin Be Bosa Sama seperti Kapal selam tadi Semakin ke dalam Maka kapal selamnya Semakin hancur Berkeping Nah kalau pada Tangki Makanya keran itu Posisinya di bawah Supaya menghasilkan Tekanan hidrostatis Yang besar Nah itu Jawabannya Sudah terjawab ya Jadi yang tadi Fali bilang di atas Ya gak mungkin Kemudian Agung memperkuat Di tengah juga Airnya masih sisa Seperti itu Oke Oke siap ya Sudah paham Sudah bisa dimengerti Nah Biasa Di pembelajaran Bapak Kita akan memberikan Soal evaluasi Soal evaluasi Bapak kirim dulu Via grup WA Bapak kirim dulu Via grup WA Ya Kirim grup WA Grup WA ya Oke Sebentar Sudah terkirim ya Oke coba ya Sudah terkirim Grup WA Coba Kalian kerjakan Cek yang soal evaluasi Tadi Bapak juga udah ngirim Di grup WA Soal evaluasi Ya Kerjakan Silahkan diskusi Kerjakan Diskusi Cari jawabannya Bapak Persilakan Untuk Mengerjakan Soal Berapa soal Dua Gak usah banyak-banyak Dua aja udah cukup Ya Oke Lima menit aja Gak usah lama-lama Oke Kelompok ini Sudah Diskusi ya Bapak hanya meminta Satu jawaban Satu kelompok Satu jawaban aja Satu jotain Satu jawaban selamat menikmati Oke, waktu menjawab sudah habis ya Waktu menjawab sudah habis Waktu menjawab sudah habis Bapak akan, ayo kita cek jawabannya Jangan ditukar ya jawabannya Ayo Bapak kita cek jawabannya mulai dari nomor 1 Nah ini ya, jawabannya adalah C Kelompok mana yang salah? Ngaku Oke, masih juga ada yang salah Biasa, satu salah ya Oke, kelompok apa ini? Kelompok jolek ya Berikutnya jawaban nomor 2 Nomor 2 Nah ini dia E, kelompok mana yang salah? Ada yang salah? Oh kelompok ini yang salah ya Oke, nah ini sebenarnya adalah Jawabannya C dan E ya Ini dia Tau ikan ini nggak? Pernah lihat ya? Ini kan sering kalian temukan kalau di laut Kalau jam besok pasti sering nengok Atau kalau nggak punya pernah lihat ya Oke Bapak rasa cukup soal evaluasinya Nanti kalau yang salah Kelompok jolek dan kelompok jendai Kita diskusikan bersama Untuk menemukan jawaban yang benar Boleh tanya dengan kelompok lain Kenapa mereka menjawab itu Supaya kalian tidak salah pemahaman Oke, siap Nah, nampak disadari Pembelajaran kita pada hari ini Sudah selesai ya Sudah selesai Sudah melewati beberapa tahap kita Sudah menyelesaikannya Bapak ingin sebelumnya Mengakhiri cekson dulu Berawal dengan semangat Diakhiri dengan semangat Semangat, semangat Bapak mulai Bapak ingin satu kali saja Tapi langsung semangat nih Oke Bisa ya, bisa ya Satu, dua, tiga Fisika Beri Takut tangan buat kita semua dulu Baik Sudah Sudah Semangat Diakhiri dengan Semangat tadi ya Awalnya semangat Akhirnya juga Semangat Ya Bapak secara pribadi Mohon maaf Apabila ada Perkataan Atau tingkah laku Yang tidak berkenan ya Maafin gak nih Ya Nah Terima kasih Sudah memaafin Bapak Nah Kita akhiri Pembelajaran kita Pada pagi hari Dengan Ucapan Alhamdulillah Alhamdulillah Wabilai topik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next time Oke Terima kasih Terima kasih